Kementerian Pemuda dan Olahraga akan melakukan vaksinasi COVID-19 tahap pertama kepada 820 atlet, pelatih, dan tenaga pendukung di Istora Senayan, Jakarta. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita terhubung dengan Widya Anggita dan Juru Kamera Feriska. Widya Anggita, bagaimana jalannya vaksinasi untuk atlet pagi hari ini? Ya, Rudy dan juga pemirsa proses vaksinasi COVID-19 bertambah oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga kepada 808 atlet dari 40 cabang olahraga. Dan untuk pelatih dan tenaga pendukung di Istora Senayan, Jakarta akan segera dimulai nanti pada pukul 8 pagi. Dan pada pagi hari ini sudah terlihat beberapa atlet yang menunggu untuk proses vaksinasi dan yang sudah terlihat diantaranya seperti atlet puluh tangkis Jonas Lantikristi dan juga Gloria. Dan informasi yang kami dapatkan dari pagi hari ini nantinya juga rencananya Wakil Presiden Ma'ruf Amin didampingi oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali juga akan mengunjungi dan juga memantau dari proses vaksinasi kepada atlet pada pagi hari ini. Dan memang untuk proses vaksinasi yang akan digelar pada hari ini diprioritaskan bagi atlet Jabodetabek plus atlet difabel yang dalam waktu dekat akan mengikuti event olahraga nasional dan juga internasional. Dan untuk diketahui bahwasannya event-event olahraga internasional yang akan diikuti oleh Indonesia ini ada Olimpiade Tokyo dan Paralimpik pada Agustus mendatang. Sementara untuk event nasional ada event sepak bola Piala Menpora dan Indonesia Basketball League pada Maret mendatang dan juga pekan olahraga nasional. Dan selanjutnya untuk atlet-atlet daerah nantinya Kemenpora ini akan bersinergi dan juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk melakukan vaksinasi kepada atlet-atlet yang ada di daerah. Dan untuk tahapannya sendiri para atlet ini seperti biasa sebelum melakukan proses vaksinasi nantinya akan masuk untuk mendapatkan nomor antrian. Kemudian sebelum atlet atau peserta vaksinasi akan di-screening kesehatannya terlebih dahulu dan dapat dipastikan memang tensi darah ini tidak boleh tinggi untuk sebelum mengikuti dari vaksin. Dan tentunya setelah screening kesehatan dan kesehatannya pun memasuki kriteria maka peserta langsung melakukan vaksin dan belum selesai di situ. Setelah divaksin juga nantinya apakah peserta atau atlet-atlet ini akan menerima gejala seperti alergi obat dan lain sebagainya untuk harus dilaporkan kembali. Dan untuk dari semua yang dari proses vaksinasi yang ada di sini juga tetap dilakukan dengan protokol kesehatan dan juga nantinya dari pantauan Menpora dan juga Wakil Presiden pada hari ini diharapkan bahwasannya memang untuk penyeberan COVID-19 khususnya untuk di lingkungan atlet sendiri dapat berkurang. Rudi Baik, terima kasih Widya atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa Widya Anggita dan Juru Kamera Feriskan melaporkan langsung dari Istora Senayan, Jakarta. Terima kasih telah menonton!